Baiklah semuanya, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar P3K Guru 2022 khusus untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga atau juga bagi teman-teman pelamar prioritas satu yang turun prioritas menjadi P2 maupun juga P3 yang mana disini nanti bagi teman-teman yang sudah punya akun maupun yang belum memiliki akun yang mana untuk pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ini nanti akan mengikuti mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian atau seleksi observasi bagaimanakah cara untuk melakukan pendaftaran untuk P2 dan juga P3 silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah soalnya-soalnya untuk pelamar prioritas dua dan juga pelamar prioritas tiga langkah pertama ini adalah teman-teman membuka ke google kemudian teman-teman bisa mengetikkan yaitu sscsnbkn.go.id kemudian teman-teman silahkan klik enter nah selanjutnya disini yang membedakan antara teman-teman P2 dan P3 yang sudah punya akun dan belum punya akun adalah pada bagian halaman awal ini bagi teman-teman yang belum memiliki akun maka teman-teman disini harus membuat akun dulu untuk membuat akun disini kalian klik disini ya buat akun selanjutnya teman-teman silahkan ikuti alur pembuatan akun ini yaitu mulai tahap 1 pengecekan identitas kemudian kalian masukkan nomor induk kepedudukan, nomor kakak, dan lain sebagainya kemudian untuk secara lengkapnya cara membuat akun ini sudah saya sediakan ya pada video di deskripsi atau silahkan cek video sebelumnya kemudian untuk teman-teman yang sudah memiliki akun pendaftaran SSSN di 2021 kemarin nah untuk pelamat dualitas ke-2 dan juga ke-3 maka disini teman-teman tinggal klik saja login ya jadi teman-teman disini klik tombol login ini kemudian kalau misalkan ada notifikasi yang seperti ini maka teman-teman klik saja ok dan selanjutnya disini teman-teman silahkan masukkan nick dan juga passwordnya yang atas kita isikan nick, yang bawah adalah password kemudian teman-teman p2 dan juga p3 maka silahkan saja disini klik masuk ya berikutnya teman-teman pelamat dualitas 2 dan 3 nanti tentunya akan sama ketika kita login maka bagi yang sudah punya akun kita langsung akan dimasukkan pada bagian jenis seleksi ya kita masuk ke tab jenis seleksi nah berikutnya disini akan sudah blur spray ini kita masuk ke dalam prioritas ketiga ini adalah didasarkan dari data dapodiknya ya kemudian sekolahnya mana, instansinya mana kemudian kalau misalkan disini ada tampilan yang seperti ini data pendidikan anda tidak terdapat di dapodik silahkan perbarui data anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan kemdipuristek pada aplikasi dapodik proses ini nanti memerlukan waktu ya yaitu dari 10 menit hingga paling lambat 3x24 jam bagi teman-teman yang disini mendapatkan tampilan aplikasi verval dapodiknya disini ada seperti ini berarti disini ada permasalahan ya permasalahannya yaitu di info gtk nah berikutnya kalau misalkan teman-teman mendapatkan permasalahan seperti ini kalian silahkan klik saja disini ya yaitu aplikasi verval dapodik setelahnya kalau misalkan sudah di update untuk verval ijazahnya kalau misalkan sudah selesai ya maka teman-teman disini nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini nah disini untuk pelamar prioritas yang ketiga kemudian ini data kita kemudian kalau misalkan teman-teman disini termasuk dalam kategori 2 dan memiliki nomor THK 2 maka silahkan kalian cek list pilih yang iya ya jadi disini kalian pilih iya nanti kalian akan masuk prioritas yang kedua dan kalian masukkan data-datanya namun kalau misalkan teman-teman disini masuk prioritas yang ketiga bukanlah prioritas yang kedua maka teman-teman diabaikan saja dan nanti akan muncul disini untuk status prioritas kita prioritas ketiga data kita kemudian teman-teman disini dari data-databodik ini silahkan kalian pilih menu drop down disini ya ini adalah kalian masukkan pendidikannya ini pilih misalkan saya adalah PGSD berarti ya pendidikan guru sekolah dasar gitu kan kemudian setelah itu teman-teman klik selanjutnya kemudian pada bagian ini teman-teman masuk pada bagian mendaftar formasi ya nah disini teman-teman mendaftar formasi tentunya disini jenis seleksinya sudah P3K guru ya kemudian instansi dan ini adalah akan terteksi apakah teman-teman umum ataukah P3 kalau misalkan teman-teman nanti ternyata harus turun prioritas ke umum ini kita tentunya akan didasarkan dari data-databodiknya langkah berikutnya teman-teman mengisi riwayat ya mengisi riwayat nah disini kita mengisi riwayat disini adalah kita isikan mulai dari deskripsi diri kemudian riwayat pendidikan, riwayat pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan juga disini ada kursus atau latihan nah pada bagian ini teman-teman silahkan deskripsikan dirinya yaitu dideskripsikan diri anda ke dalam sebuah isi yang menggambarkan anda dalam bidang pekerjaan dan juga kehidupan bermasyarakat ya ini adalah untuk maksimal ini ada 3000 karakter kemudian teman-teman bisa memasukkan disini riwayat pendidikannya silahkan teman-teman masukkan ini adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya untuk pendidikan ini kalau sudah disimpan kemudian termasuk juga untuk pengalaman kerja ini teman-teman silahkan isikan ya untuk data-data pengalaman kerjanya kemudian setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah yaitu pada bagian pengalaman organisasi nah pengalaman organisasi teman-teman masukkan organisasi mana yang pernah diikuti jabatannya ini kedudukannya sebagai apa kemudian nama kedudukannya dan lain sebagainya kemudian teman-teman bisa klik simpan kemudian pengalaman kursus atau latihan nah kita pernah ikut gak itu kemudian kita isikan data-datanya tanggal mulainya kapan tanggal selesainya kapan nah itu teman-teman kemudian untuk pada bagian pengalaman pengembangan profesi ya nah ini teman-teman disikan judul penulisan itu apa tahun penulisannya kapan nah misalkan nulis jurnal atau nulis artikel dan seterusnya atau karya ilmiah kemudian setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya ya selanjutnya teman-teman akan masuk kepada tahapan yaitu unggah dokumen ya nah pada bagian unggah dokumen ini teman-teman yang sudah mengunggah dokumen sebelumnya memang sudah benar maka disini tidak perlu diunggah lagi kalau misalkan yang belum ini perlu diunggah lagi ya teman-teman nah ini teman-teman kita unggah dokumen untuk dokumen yang di upload ini adalah KTP ini adalah atau surat keterangan Duk Capil atau buku identitas kependudukan yang telah terdaftar ya nah ini adalah untuk maksimal ukurannya 500kb ini sifatnya wajib kemudian scan ijazah asli ukuran maksimal 100kb kemudian scan transkrip nilai ukurannya 1000kb ini adalah untuk ijazah juga 1000kb teman-teman kemudian berikutnya foto foto berlatar belakang merah ukuran maksimal ini adalah 500kb kemudian sertifikat pendidik bagi yang memiliki nah kemudian teman-teman kalau misalkan sudah kalian juga di bagian ini bisa mencetak ya untuk kartu informasi akun setelah itu setelah semua dipastikan beres maka disini teman-teman bisa melanjutkan ya dengan cara klik selanjutnya langkah berikutnya teman-teman disini akan masuk ke dalam tahap resume ya pada bagian resume ini teman-teman disini di checklist ya di checklist semua kotak-kotaknya kita centang nah ini kalau misalkan teman-teman sudah selesai di checklist semuanya dipastikan sudah di centang semuanya kemudian setelah itu barulah nanti kita bisa mengakhiri pendaftaran ya nah disini setelah kalian checklist semuanya maka disini akan muncul disini juga di checklist termasuk persyaratan-persyaratannya kemudian setelah itu nanti teman-teman akan muncul tampilan untuk akhiri pendaftaran namun sebaiknya disini teman-teman tidak usah tergesa-gesa dulu untuk mengakhiri pendaftaran dipastikan dulu untuk seluruh datanya ini sudah benar ya sambil berkomunikasi berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang bersama-sama untuk melakukan pendaftaran jangan sampai nanti ada kekeliruan atau kesalahan data yang diisi ataupun juga berkas yang di upload teman-teman dikarenakan apa? dikarenakan setelah pendaftaran ini diakhiri atau diproses ya maka kita ini tidak bisa ya untuk mengubah data terkait tentang pendaftaran itu seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan serta unggahan dokumen pastikan kembali untuk data-data yang sudah kita upload ini sudah benar teman-teman nah berikutnya nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa masuk ke resume pendaftarannya seperti ini kalau sudah di, kalau misalkan teman-teman ini sudah diakhiri pendaftarannya maka kita resume-nya seperti ini kalian bisa mencetak kartu informasi akun kembali dan juga cetak kartu pendaftaran JASN berikutnya disini adalah untuk hasil resume-nya kemudian berikutnya ini kalian untuk kartu pendaftarannya adalah seperti ini contohnya nah ini adalah untuk checklist-checklistnya oke demikian teman-teman semoga bermanfaat ya dan disini kita cermati, kita beriakan literasi, dibaca kembali buku panduannya semoga nanti kita lolos ya baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum dan sampai jumpa di video selanjutnya